Di dalam tubuh kami, mengalir darah suci, Rasulullah. Di dalam tubuh kami, mengalir darah darah berjuang, mengalir darah-darah keberanian. Kakek-kakek kami sudah biasa dibunuh, makanya selalu saya sampaikan. Eh anjing, eh babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Eh anjing, eh babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Yelitahu ayat-ayat Allah. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati keuntungan tapi bukan begitu karena di Al-Quran ahlul baik itu bukan sembarang keturunan Rasulullah s.a.w orang-orang tertentu bukan semua kenapa kok bukan semua karena ayatnya berbunyi demikian innamah yuridullah innamah itu kalau dalam bahasa Arab adatul hasr hanya yuridu fi ilmu dore jadi kehendak Allah secara terus menerus hanya apa innamah yuridullah liyudhiba angkumur risah ahlul baik membersihkan sembarang noda dan kotoran dari ahlul baik wa yutohhirakum tadhirah dan menyucikan kalian sesuci-sucinya jadi ahlul baik yang dimaksud di Al-Quran adalah mereka orang-orang yang suci kalau anda tanya kepada saya saya duriah silsida saya dari ayah ke ayah nyambung ke Rasulullah tapi kalau anda tanya kepada saya apakah anda suci tidak saya bukan orang suci dan kalau anda tanya ke habaib-habaib yang lain tanya ke mereka apakah anda suci pasti tidak ada seorang habib yang sehat akalnya dan pikirnya yang berani mengaku dirinya suci tidak ada itu tapi ahlul baik yang dimaksud di Al-Quran adalah orang yang disucikan oleh Allah sesuci-sucinya jadi bukan sembarang duriah jadi setiap ahlul baik pasti duriah tapi tidak setiap duriah adalah ahlul baik lalu kalau gitu apakah kemudian duriah ini tidak berharga ya tidak lah bagaimanapun juga orang-orang yang mencintai Al-Rasul s.a.w. pasti dia akan mencintai keturunannya tapi ini bukan berarti kemudian duriah diangkat makomnya menjadi ahlul baik tidak karena ahlul baik di Al-Quran maksudnya adalah yang suci dan silahkan menanya ke para habib yang ada sekarang ini tanya kalau ada yang berani bilang bahwa dirinya suci kita akan cium kakinya dan saya yakin tidak ada seorang habib yang sehat cara berfikirnya kemudian dia berani mengaku bahwa dirinya adalah suci ini supaya jelas karena sekarang ini telah terjadi gonjang-ganjing ini 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 sehat sehat selamat menikmati 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 selamat menikmati